Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di MAPE Informatika bersama Pak Sunsun disini Di video kali ini kita akan belajar tentang media sosial Yuk kita mulai Oke, sekarang kita akan mulai dengan pengertian media sosial Media sosial merupakan salah satu jenis media online Yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk saling berbagi, berinteraksi, berpartisipasi secara aktif Yang dilakukan oleh pengguna Misal, ada Instagram, ada Facebook Ada Twitter, ada WhatsApp, ada Telegram, blog Dan jenis media sosial lainnya Media sosial merupakan salah satu media online Yang dapat mendukung terjadinya interaksi sosial Melalui smartphone, komputer, laptop, atau platform lainnya Ciri-ciri dari media sosial Yaitu Satu Isi yang ada pada media sosial Umumnya disampaikan dan dibagikan bukan untuk kepentingan pribadi Namun untuk banyak orang Dan tidak terbatas Ciri yang kedua Isi dari pesan Pada umumnya tidak memiliki gerbang penghambat Jadi bisa dengan mudah mengirim pesan Yang ketiga Tidak disampaikan secara online Tidak dapat offline tentu ya Dan karena disini Wajib memerlukan koneksi internet Lalu yang keempat Ciri yang keempat Dilakukan oleh pengguna secara online Jadi sesama pengguna itu harus online Dan ciri selanjutnya Pengguna dari medsos Menjadikan dirinya sebagai pembuat info Yang akan disampaikan Isi dari media sosial Umumnya adalah Data diri Identitas Interaksi Proses berbagi Atau melakukan sharing Eksistensi Status dari pengguna Maupun Kelompok Misalkan contoh kecilnya Snapgram Kita mau snapgram Membuat status Di media sosial kita Itu adalah ciri-ciri dari media sosial Selanjutnya ada fungsi dari media sosial Yang pertama Media sosial berfungsi Digunakan untuk memperluas interaksi sosial Dengan menggunakan teknologi website Dan infrastruktur internet Ini adalah Fungsi dari media sosial Lalu Proses komunikasi dapat dilakukan secara many to many Yaitu komunikasi antar banyak pengguna Misalkan contoh kecilnya Ada grup di whatsapp Atau satu komunitas tertentu Dengan hobi tertentu Misalkan seperti itu Lalu yang ketiga Sekarang ada manfaat dari media sosial Manfaatnya yang pertama Digunakan sebagai sarana komunikasi Atau belajar Atau bertukar Informasi ini bermanfaat banget ya Lalu yang kedua Berisi berbagai macam Konten yang dapat Didokumentasikan Dan Terintegrasi Yang ketiga Media sosial dapat juga dimanfaatkan Untuk melakukan pemasaran Manajemen kegiatan Dan sarana perencanaan Oke Bisa Marketing mungkin ya Berjualan menggunakan media sosial Sudah banyak banget sekarang Lalu kita lihat sekarang Perkembangan media sosial Di Indonesia Oke Jadi media sosial ini Berkembang dari waktu ke waktu Mengikuti perkembangan teknologi Dan aplikasi Serta jenis software Yang digunakan oleh Pengembangnya Contoh Ada Friendster Lalu ada Facebook Ada Twitter Whatsapp Instagram Lalu ada Line Ada Telegram Lalu yang terbaru Ada Sinyal Dan masih banyak yang lainnya Itu Contoh perkembangan media sosial di Indonesia Lalu yang terakhir Ada dampak negatif media sosial Berikut adalah Berlaku manusia di media sosial Yang pertama Contohnya Dampak negatif manusia ini Ada selfie Atau foto sendiri Unjuk diri di media sosial Jadi mereka Biasanya ingin di like Di love Di comment Bahkan Selfie ini Bisa Membahayakan diri kita Jika dilakukan Di tempat-tempat Yang tidak seharusnya Seperti di Atap gedung Jembatan Dan lain sebagainya Lalu Negatif yang kedua Nampaknya adalah Aktif di media sosial Untuk pamer Ini tidak baik sekali Demi like yang banyak Atau komentar yang banyak Bahkan menurut psikolog Orang yang gemar pamer Di media sosial Tentu dirinya merasa Benar-benar bahagia Dia hanya butuh hiburan Untuk menggunakan kesedihannya Oke Nalazubillah ya Yang ketiga Gila belanja di media sosial Sebentar-sebentar Belanja Sebentar-sebentar Belanja ya Lalu selanjutnya Ada budaya Copy-paste Copy-paste Ya Dan share Sehingga Kalau kita mendapat satu informasi Kita share Kita share tanpa Kita cek terlebih dahulu Kebenarannya Yang ada Akan menjadi berita Bohong Atau hoax ya Bahkan Bisa menurunkan Tingkat kesehatan kita ya Misalkan mengganggu Kesehatan mata kita Ya Lalu membuat orang tersebut Menjadi lebih individualis Kurangnya aktivitas sosial Itu adalah Materi hari ini Tentang Media sosial Terima kasih Sudah menyaksikan video dari bapak Sampai jumpa Ya Di Video menarik selanjutnya Semoga bermanfaat Like and subscribe Jika bermanfaat Karena subscribe itu gratis Oke Sampai jumpa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax